Pesepak bola Persib Bandung melakukan sesi latihan ringan di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 21.4. Latihan ringan tersebut sebagai persiapan Persib di Liga 1 Gojek Traveloka melawan PS Tanda Hubung TNI Sabtu, 22.4, mendatang. Pelatih andalan Persib Bandung, Jajang Nurjaman, mengaku optimis. Tis menghadapi klub Semen Padang. Ia tetap yakin meski beberapa pertandingan terakhir timnya berhasil dilumpuhkan klub Kabau Sirah ini. Kekalahan, jadi catatan, tapi gak jadi pesimistis, tetap kesampingkan statistik yang udah lewat. Tetap pasti bisa, gak boleh terulang kesalahan, ujarnya saat ditemui di Mes Persib, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2017. Ia menyatakan klub Maung Bandung sudah mengantisipasi setiap kemungkinan, termasuk menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi dua pemain klub Semen Padang yang seringkali membuat Maung Bandung kerepotan. Kita antisipasi Rico dan Irsyad, walaupun disayap tapi semua diantisipasi juga. Katanya, Zola nanti nyusul, Sergio masih belum main, 21 pemain di bawah, sama kaya waktu digresik. Koleh di bawah Billy nanti dimainkan atau tidak, kita lihat nanti di lapangan. Tandasnya, Persib Bandung telah bersiap menghadapi Liga 1 Gojek Traveloka pekan ke-6 ini. Tim kesayangan Bobo Toh Jawa Barat ini dijadwalkan bertanding dengan klub Semen Padang, Sabtu, 13.05, mendatang.